Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store www.uvistar.com Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam romantis di atas kendaraan Ini mungkin yang saya sendiri masih belum bisa ngamalkan Mudah-mudahan ke depan belum bisa kita ngamalkan Bagaimana romantis di atas kendaraan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Naiknya dulu onta Anas bin Malik R.A. bercerita Ketika Nabi perang dari Khoybar Dimana Nabi menikahin Sofiyah binti Khoye bin Akhtar Ketika itu Nabi hendak membonceng Sofiyah di atas onta-nya Dibikinkan di belakang Nabi itu Tempat supaya Sofiyah naik ke sana Onta itu tinggi Jadi kalau naik langsung nggak bisa Maka harus ada Ada kayak model tangga Kalau sekarang kita berangkat ke Mekah biasanya tangganya itu Kayak timba-timba gitu Supaya orang bisa naik Karena nggak ada tangga itu Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Subhanallah Kata Anas bin Malik Yang cerita ini Anas Kata Anas aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yahwilah warahu bi'aba'atin Nabi membuatkan kayak model Ya penutuplah di belakang Di belakang onta-nya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Nabi duduk di bawah Di sebelah onta-nya Di sisi onta-nya Diletakkan itu Lututnya Jadi Nabi itu meletakkan lututnya Anda tahu kan Bisa kasih contoh Ya Nih Lututnya dikasihkan seperti ini Suma fatawa'u Sofiyah Rijjah Sofiyah naik di atas lutut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sofiyah ini Istrinya naik di atas lutut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Hatta tarkab Sampai naik Yazakallah khairan Seperti itu Bayangkan Pernah kita bukain pintu Mobil Istri kita Kemudian kita letakkan kaki kita Silahkan Menggode Bukakan aja Nggak pernah Bukakan aja Nggak pernah Kadang ya Allah ya Mudah-mudahan Allah mengampuni Ana juga nih Insya Allah kita amalkan jamah sunnah ini Bisa kita amalkan Bisa Kalau nggak mau letakkan karena memang pendek Nggak perlu Karena pendek tuh Naik sedan Masak pakai Ini Ya paling nggak Bukain pintunya Masya Allah Seneng tuh Ibu-ibu seneng nggak Kalau dibukain pintunya Masya Allah Seneng tuh Bukain pintunya Itu yang punya mobil Kita yang naik motor nih gimana Bisa romantis Dia naik motor Noleh kesana Eh kau Nggak ada kesana Aku bukain helmnya Itu bukan romantis Yang seperti itu Jadi dibukain Ya subhanallah Bisa Kita menjaga hubungan Menghormati Dan menghargai istri kita Islam itu indah Dan Nabiul Islam Muhammad S.A.W. Telah mengajarkan Kepada umatnya Keindahan Bagaimana kita Menghormati Para wanita Bagaimana kita Bagaimana kita Bagaimana kita Bagaimana kita Bagaimana kita